Hai guys, Denny Santoso di sini. Kali ini saya bersama dengan Andika Wijaya, seorang internet business coach. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih sebaiknya kita mulai memasuki bisnis online. Bisa diceritakan nggak nih? Kenapa kita harus masuk ke bisnis online? Nah, ini masalahnya adalah, kebanyakan kan kita pebisnis ya, mindsetnya adalah offline sebelumnya. Ya, bener kan? Nah, sebelumnya kita juga offline. Nah, saya pernah mikir bagaimana caranya mengembangkan bisnis yang sudah ada, dan bisa membuat sistem itu menghasilkan profit terus setiap hari. Oke, supaya lebih rutin gitu ya? Rutin, rutin. Ya kan? So, karena itu banyak juga UKM, personal yang saya sangkan untuk tajuan online. Oke. Alasannya itu simple. Alasannya adalah, supaya mereka bisa mendapatkan konsumen yang baru setiap hari. Konsumen yang baru setiap hari. Itu kuncinya ya? Ya, konsumen yang baru setiap hari. Jadi ini nggak terbatas pada teman BBM yang cuma seratus orang, tapi terus sama tetangga-tetangganya gitu kan? Terbatas jadinya ya. Jadi, benefitnya itu ada lagi nggak benefit-benefit yang kira-kira oke banget gitu lah? Go international. Oh, go international. Nah, kalau itu tergantung produknya ya? Bisa di-shape dah ya? Bener. Karena kalau makanan sih agak susah ya? Makanan susah. Agak susah ya? Jadi tergantung produknya juga. Tergantung. Nah, selain customer yang terus-terusan, lebih banyak customer baru, kemudian 24 jam dia bisa berjualan gitu ya. Itu kan benefit-benefitnya gitu. Kemudian apa sih kewajiban kita atau kekurangannya mungkin untuk ini? Apa yang harus kita lakukan atau gimana nih? Maksudnya dalam arti? Dalam arti, kan kayaknya enak banget nih masuk ke online. Dan tantangannya apa sih? Oh, tantangannya. Tantangan pertama kali masuk ke online ya. Ya. Kita bicara tentang tantangan pertama kali, itu pasti cara mendapatkan pengunjung. Cara mendapatkan pengunjung. Bener ya. Kalau toko offline sih enak ya? Buka toko, ditungguin doang gitu orang lewat. Orang lewat, dateng. Kalau ini? Kalau ini kita mesti cari. Harus cari. Kita mesti jemput bola istilahnya gitu kan? Oke. Kita mesti jemput bola gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar, oh saya punya website, ada produknya, selesai gitu. Iya, nggak bisa. Bangun website, nunggu kapan datengnya gitu. Jadi banyak banget, justru PRnya banyak banget ya? Iya, banyak. Ada apa aja tuh? Internet, yang namanya SEO. SEO. Search Engine Optimization. Search Engine Marketing. Kemudian ada Email Marketing. Email Marketing. Apa lagi? Social Media. Blogging. Blogging. Karena punya toko online belum tentu nggak blogging. Itu harus blogging. Gitu ya. Jadi banyak sekali, justru banyak sekali yang harus dilakukan. Tetapi enaknya adalah kita nggak harus jaga toko 24 jam sekalian. Bener. Kita cek email. Enak banget tuh kalau cek email, cek email. Tau-tau order masuk, order masuk gitu ya. Jadi pro kontra nya seperti itu ya. Tantangannya seperti itu. Dengan benefit seperti itu, kemudian tantangannya yang cukup banyak. Harus create content dan sebagainya. Tidak bisa dikatakan bahwa membuat toko online itu free. Tanpa modal ya? Ya betul. Tetap ada modal ya? Tetap ada modal. Bahkan lebih besar budgetnya. Oh, lebih besar? Apa aja nih? Contoh ya. Let's say kita buat toko online 2 juta. 2 juta toko online? Oke. Misal. Ya kan 2 juta lah. Outsource kemana gitu kan. Ya. Nah, Budget terbuka itu budget promosi. Buat dapetin traffic tadi ya? Traffic tadi. Bener kan? Karena kalau nggak ada traffic juga mati gitu. Bener. Nah, dengan benefit seperti itu, tantangan seperti itu. Apa ya? Patut nggak ini dilakukan gitu? Oleh teman-teman nih? Yang baru mulai usaha nih? Kalau modal dia ada nekat dan ada backup. Itu udah pasti. Nekat dan backup itu pasti. Harus ya? Harus. Banyak yang punya nekat dan backup. Tapi nggak ada backupnya. Ada yang nekat deh. Ada yang nekat, tapi nggak ada backup. Begitu dia find money, Lulus. Ilang. Oke. Karena kita bicara soal bisnis. Dan harus ada backup. Backup itu bisa berupa misalnya dana juga oke. Atau support gitu. Dana, berapa sih kira-kira untuk memulai sebuah online bisnis itu? Paling nggak, kurang lebih nih. 10 juta udah oke lah. 10 juta. Kalau buat teman-teman mahasiswa gitu, Maksudnya bisa ya? Bisa. Baru segitulah untuk pertama gitu. Untuk pertama itu paling nggak 5 juta udah oke lah. Udah oke ya? Kalau nggak, akan kayak merangkak ya? Iya bener. Bisa. Tapi lama gitu ya. Ya, ngutang orang tua lah ya. Oke guys. Jadi itu tadi tips-tips dari kita. Kalau anda ingin tips-tips macam itu, Subscribe di sini. Di link di bawah ini. Dan kita akan posting terus secara rutin tips-tips mengenai entrepreneurship. Yes. Mengenai commerce dan yang lain-lain. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.